Amalan doa untuk meluluhkan hati seseorang yang keras dan egois Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya, bagaimana kabar anda? Semoga anda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan Kerezekian anda dilimpahkan oleh Allah SWT Serta dijauhkan dari yang namanya penyakit ataupun marah bahaya Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Berbicara mengenai hati seseorang, tentu setiap orang pasti memiliki kepribadian dan karakternya yang berbeda-beda Ada yang terlahir dengan hati yang sangat lembut dan mudah tersentuh Namun ada juga yang terlahir dengan hati yang cukup keras, mudah emosi, dan teguh Mempertahankan pendapatnya Meski terkadang pendapat itu kurang tepat Ketika anda menghadapi orang-orang yang keras hati Umumnya kita akan kesulitan memulai komunikasi yang nyaman dengan mereka Nah kita juga akan sangat kesulitan untuk menyampaikan pendapat kita ke orang tersebut Alhasil menghadapi orang yang keras hati akan membuat kita merasa sebal Stress bahkan merasa depresi sendiri seperti itu Nah untuk melalukan orang yang keras hatinya tentu ada doa khusus yang bisa kita amalkan Seperti apa bacaannya atau doanya Ya sebelum saya lanjutkan Kepada pembahasannya lebih lanjut Saya ingatkan untuk saudaraku yang baru bergabung Silahkan anda bisa klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya Yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat anda semua Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Berikut ini adalah doa untuk meluluhkan hati seseorang yang hatinya cukup keras Bahkan sangat egois Nah itulah doa yang sebaiknya anda amalkan Untuk meluluhkan hati seseorang yang keras ataupun egois Bacalah doa ini setiap kali selesai sholat 5 waktu Atau sholat tahajud Mintalah dengan penuh kesungguhan, ketulusan, serta keikhlasan hanya kepada Allah SWT Insya Allah ya jika anda mengamalkan secara istiqomah Orang yang tadinya keras dan egois akan berubah menjadi lebih lembut Sabar dan penuh perhatian Baik saudaraku semuanya Ya saya rasa cukup sekian Dari pembahasan kali ini Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan anda Serta bisa bermanfaat untuk anda semuanya Baik saudaraku semuanya Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan anda Dan bermanfaat untuk anda Dan jika anda membutuhkan bantuan dan solusi ya Yang berkaitan dengan masalah asmara, rumah tangga, atau kerezekian Silahkan saudaraku bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini Baik saudaraku Saya Kang Sudiru pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton